Sena dan pacarnya Leye adalah maniak psikotik yang sedang jatuh cinta. Mereka saat ini berada di ruang sidang merencanakan sesuatu yang besar. Seorang gangster terkenal di dunia bernama Kun telah ditangkap dan dihukum karena pembunuhan, penyerangan, perampokan, dan banyak kejahatan yang tak termaafkan. Menjadi pengacaranya, Sena mengambil sikap menentang keputusan hakim. Tiba-tiba, pacarnya Leye bangkit dari penonton dan mulai menembaki semua orang. Dia bergabung dengan anggota gengnya yang ada di sini untuk menyelamatkan Kun. Setelah membunuh semua orang yang hadir di ruang sidang, Sena dan Leye mulai bermesraan. Kun memerintahkan mereka untuk melepaskan borgolnya terlebih dahulu tetapi mereka hanya menertawakannya. Tiba-tiba, Kun melihat sebuah bahan peledak di tangan mereka yang meledak dan membunuhnya, sementara pasangan itu secara ajaib tidak terluka. Adegan itu menjadi kilas balik ketika Sena pertama kali ditangkap oleh Kun. Dia menyerangnya di depan Leye yang tidak bisa bersuara karena dia takut dengan kekuatan Kun. Dia diam-diam mencoba melakukan hal yang tidak terpikirkan tetapi peluru di revolvernya habis. Pada saat itu, dia bersumpah untuk membuat Kun membayarnya. Dia juga menjemput Sena memberitahunya bahwa hidup mereka adalah milik satu sama lain. Kembali di masa sekarang, impian pasangan untuk membunuh Kun akhirnya tercapai. Di luar, tim SWAT sedang menunggu sidang berakhir. Tugas mereka adalah mengawalkun keluar sampai Kapten Gu mendengar suara tembakan. Tanpa menunggu perintah resmi, dia masuk ke dalam bersama timnya. Mereka terlibat baku tembak yang intens dengan pasukan Leye. Sena berpura-pura menjadi gadis dalam kesulitan dan kemudian menikam Gu dari belakang. Tapi dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dan menangkap Sena dan pacarnya. Pada akhirnya, Leye memicu ledakan lain yang membunuhnya dan membutakan Gu selamanya. Sena di sisi lain menangis sambil memegang tubuh pacarnya. Saat ditangkap, dia bersumpah untuk membalas kematiannya dengan membunuh semua orang yang dicintai Gu. Dalam adegan berikut, Gu diberitahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat lagi. Keluarga satu-satunya adalah putrinya dan saudara laki-lakinya seperti teman Yan. Mereka membantunya dengan kemampuan terbaik mereka, tetapi trauma yang disebabkan oleh insiden itu menghantui Gu setiap malam. Publik menyalahkan dia atas semua kematian karena dia adalah satu-satunya personil SWAT yang keluar hidup-hidup dari pengadilan. Karena tekanan publik, dia juga kehilangan pekerjaannya. Selama minggu pertama, Gu menjadi gila dan mulai merusak barang-barang di rumah. Putrinya Sia membuatnya tetap waras hampir sepanjang waktu. Tapi dalam ketidakhadirannya, dia hampir tidak bisa berpikir atau bekerja. Akhirnya, dengan Sia bermain biola menjadi satu-satunya cara untuk bertenang. Hari demi hari berlalu, Gu mulai sembuh. Dia juga mulai bekerja pada pendengarannya dan indera lainnya sekarang karena dia tidak bisa lagi melihat. Suatu hari, dia mengejutkan Sia dengan menangkap bola yang dilemparkan ke arahnya. Untuk menguji kemampuannya, dia melempar beberapa bola ke arahnya, dan mengetahui bahwa dia telah menguasai seni melihat tanpa mata hanya dalam beberapa bulan. Yang juga kagum dengan temannya saat Gu bisa tahu persis di mana dia berdiri hanya dengan merasakan kehadirannya. Enam bulan setelah kejadian itu, Sia dan Gu memutuskan untuk pergi ke Manula untuk mengikuti kompetisi simponi. Sementara itu, Sena masih di penjara menghitung hari sampai dia bisa melihat Gu lagi. Gangster Kun memiliki seorang putra bernama Kang yang sangat ingin membunuh Sena. Untuk melakukannya, dia mengirim petisi untuk memindahkannya ke penjara lain di Manula. Tapi Sena tahu tentang niatnya, sehingga dia menolak untuk menandatangani surat persetujuan. Sia dan Gu mendarat di Manula dan langsung pergi ke teater untuk mengikuti kompetisi. Sia kehilangan rosinnya dan digantikan oleh gadis lain. Ketika dia sendirian di belakang panggung, sekelompok pria dengan paksa menyeretnya ke mobil mereka. Gu merasa putrinya tidak ada di antara para pemain dan meneleponnya. Dia mengangkat tetapi Gu hanya mendengar suara teriakannya. Dia berlari ke tempat parkir dalam hitungan detik tetapi terlambat untuk mengejar kendaraan. Setelah itu, dia dengan cepat membuat panggilan ke polisi. Beberapa jam kemudian, Gu diberitahu bahwa mayat Sia telah ditemukan di dekat sungai. Dia diserang dengan asam dan dibiarkan mati. Untuk mengidentifikasi tubuh, Gu menyentuh tangannya dan menemukan bahwa itu bukan putrinya. Sia telah bermain biola selama lebih dari 10 tahun dan jari-jarinya memiliki kapalan yang tebal. Tubuh ini tidak memiliki hal semacam itu yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Gu menjelaskan semuanya kepada petugas polisi tetapi pria itu menolak untuk mempercayainya. Dia mengatakan kartu identitas yang ditemukan di sakunya adalah bukti yang cukup dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil. Karena marah, Gu menyerang petugas dan insiden itu disiarkan langsung di TV. Sementara di penjara, Sena melihat berita itu dan senang melihat Gu menerita. Setelah mengetahui bahwa dia ada di Manulla, dia menandatangani formulir persetujuan untuk dipindahkan ke penjara di sana. Di adegan berikutnya, dia bertopeng, dirantai dan dikelilingi oleh banyak penjaga saat dalam perjalanan ke penjara baru. Tiba-tiba, kendaraan berhenti dan Sena keluar dengan pistol di tangannya setelah membunuh semua orang dalam waktu kurang dari satu menit. Dia juga menyergap semua penjaga yang mengikuti mereka dan akhirnya melarikan diri. Ketika Kang mengetahui tentang pelarian itu, dia membunuh seorang penjaga dengan marah. Dia memerintahkan lebih banyak pria untuk menemukannya sesegera mungkin, dengan asumsi bahwa ayahnya hanya akan mencapai kedamaian ketika dia meninggal. Di tempat lain, Gul di Borgol karena diberitahu bahwa putrinya pasti sudah mati. Dia menyadari bahwa polisi tidak akan membantunya dan malah mengirimnya kembali ke rumah. Oleh karena itu, ketika dia mendapat kesempatan, dia memukul dua dari mereka dan mencoba melarikan diri. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Senat telah duduk di kursi depan menunggunya melakukan hal itu. Alih-alih membunuhnya secara instan, dia berpura-pura menjadi petugas polisi yang baik yang akan membantunya menemukan putrinya. Kemudian, kami akhirnya bisa melihat Xia dengan banyak gadis lain. Mereka telah diculik tidak lain oleh gengster Kang. Dia menjalankan perdagangan besar manusia, menculik gadis-gadis dari seluruh dunia dan menjual mereka melalui web gelap. Dia menaruh minat ekstra pada Xia karena kecantikannya dan meningkatkan harganya. Secara bersamaan, karena Senat tahu segalanya tentang perdagangan manusia Kang, dia memberi tahu Gu dengan tepat bagaimana mereka dapat menemukan putrinya. Polisi tidak akan membantu mereka karena mereka telah disuap untuk tutup mulut mengenai bisnis Kang. Meskipun pada akhirnya Senat ingin membunuh Xia, dia bersedia berada di pihak Gu. Sampai saat itu mereka memutuskan untuk menggunakan Senat sebagai umpan dan masuk ke tempat gadis-gadis disimpan. Dengan bantuannya, Gu menemukan nomor dealer lokal yang menerima gadis itu dan mengirimkannya ke seorang wanita tua. Dia adalah mediator yang bertugas memeriksa apakah gadis-gadis itu cukup baik untuk klien mereka. Dia menyetujui Senat tapi berasa bahwa Gu tidak ada di sana dengan niat baik. Setelah mengirim Senat ke dalam, wanita itu menodongkan pistol ke Gu tetapi dia menggunakan intuisinya untuk menjatuhkannya sebelum dia menembak. Kemudian, dia mengikuti Senat di belakang tetapi keduanya tertangkap. Sekarang, streaming langsung di web gelap telah dimulai. Banyak klien menyaksikan gadis-gadis itu tampil satu demi satu menawar uang untuk hidup mereka. Saat giliran sia, dia memainkan biola dengan indah. Kang mematikan siaran langsung, menginginkan gadis itu untuk dirinya sendiri tetapi ketika dia mencoba menyentuhnya, dia menyerangnya. Kang menjanjikan pelajaran padanya besok dan menaikkan harganya 6 juta yuan. Di tempat lain, Senat digantung terbalik dan Gu diikat dengan kerahnya yang dirantai. Rekan Kang, Beth, datang untuk mengejek Senat dan mengingatkannya akan kematian pacarnya. Ketika Senat pada gilirannya menertawakannya, dia ditenggelamkan sampai dia pusing dan kemudian dibawa kembali. Gu berhasil mematahkan borgolnya tetapi dengan mudah dikalahkan oleh para gangster. Ketika Beth berjalan keluar untuk beberapa waktu, dia berhasil membalikkan pertarungan dan membunuh mereka semua. Dia juga memecahkan tangki air dan menyelamatkan nyawa Senat. Beth memberi tahu Kang bahwa dia menangkap Senat, tetapi setelah kembali untuk memeriksa para tahanan, Senat dan Gu siap menyerang. Dia disandra dan diminta untuk mengungkapkan di mana sia berada. Wanita itu hanya membuka mulutnya saat pecahan kaca didekatkan ke lehernya. Dia tidak tahu yang mana anak perempuan Gu tapi semua gadis yang diculik minggu lalu bersama seorang pria bernama Mai yang juga tangan kanan Kang. Tiba-tiba, Inspektur Polisi Rama tiba di tempat kejadian dengan pasukannya. Sebelum Beth ditangkap, Senat mendorongnya, membuat pecahan kaca masuk jauh ke tenggorokannya dan membunuhnya. Kemudian, keduanya melarikan diri ke sebuah rumah yang diklaim Senat pemiliknya. Pada kenyataannya, itu milik salah satu petugas polisi yang dia bunuh ketika dia melarikan diri dari penjara. Gu masih tidak mencurigainya dan terus membersihkan luka-lukanya. Di tempat lain, Kang diberitahu tentang kematian Beth, sehingga dia mengirim tangan kanannya Mai untuk membunuh pelariannya. Beberapa saat kemudian, Rama mengetuk pintu apartemen bersama Mai orang-orangnya. Gu mendapat petunjuk tentang ini dan memasang beberapa jebakan di rumah. Ketika mereka masuk, tabung gas meledak membunuh setengah dari gangster. Mai menyerang Gu sementara Senat melawan musuh-musuh kecil lainnya. Gu akan dibunuh sampai dia melompat dari jendela menggunakan tali yang dia atur sebelumnya. Dia bertemu Mai lagi di lorong dan menangkapnya menggunakan tali yang sama yang sekarang diikat ke lift. Setelah disiksa, Mai membawa mereka ke unit penyimpanan tempat gadis-gadis curian itu disimpan. Mereka membebaskan banyak gadis tapi sia bukan salah satunya. Ini berarti dia sudah dijual atau dia berada di tempat Kang menunggu untuk dijual keesokan harinya. Di kantor polisi, Yan datang dan menanyakan kemajuan Rama dalam kasus tersebut. Ketika Rama menolak untuk berbagi informasi, dia pergi mencari temannya sendiri. Sementara itu, Gu menodongkan Senat dengan pisau dan memintanya untuk mengungkapkan siapa dia. Ternyata dia mengirim bau mayat busuk di apartemen yang diklaim Senat miliknya. Dia hanya tersenyum dan mengatakan kata-kata yang sama yang dia katakan ketika pacarnya meninggal. Gu mencatat siapa dia dan memanggilnya wanita gila. Sebelum mereka berbicara lebih jauh, Yan datang dan mengarahkan pistol ke Senat. Dia dengan cepat membunuh Mai untuk menjadi satu-satunya orang yang tahu di mana sia berada. Jika mereka membunuhnya pada saat ini, mereka mungkin tidak akan pernah melihat sia yang memberinya keuntungan. Senat memerintahkan Gu untuk memilih antara temannya dan putrinya. Jika dia memilih yang terakhir, dia harus membunuh Yan saat ini juga. Tanpa ragu, Gu memilih putrinya dan menusuk Yan tetapi tidak cukup dalam untuk membunuhnya. Setelah itu, keduanya duduk di dalam mobil dan berbicara tentang masa lalu mereka. Senat mengungkapkan bahwa dia dijual ke geng oleh ayahnya yang dia bunuh bertahun-tahun kemudian. Sejak kelahirannya, satu-satunya keluarga adalah mendiang pacarnya, itulah sebabnya dia ingin membunuh Gu di depan putrinya dan mengubahnya menjadi orang seperti dia. Gu mengakui bahwa itu adalah hukuman pamungkas tetapi dia membutuhkan bantuannya untuk mendapatkan putrinya. Setelah itu, mereka pergi ke penjual senjata pasar gelap lokal. Dia adalah perantara yang menjual sena ke gangster. Oleh karena itu, dia membunuhnya sebelum mencuri seluruh bus senjata dan amunisi. Satu hal yang Gu tidak lupa dapatkan adalah bola melenting pria itu. Dalam adegan berikut, Sia dibawa keluar untuk streaming langsung web gelap berikutnya. Kang memberinya pilihan untuk tinggal bersamanya atau dijual kepada orang asing, tetapi sebagai balasan dia mengatakan bahwa ayahnya akan datang untuk menjemputnya. Saat itu, kendaraan menerobos masuk ke pintu masuk utama dan sena mulai menembak secara acak ke semua orang. Karena dia dilindungi oleh kendaraan, tidak ada peluru yang ditembakkan ke arah mereka yang mengenainya. Di tengah kekacauan, Gu mampu melempar bola melenting ke Sia untuk memberitahunya bahwa dia ada di sini. Dia dengan aman menyimpan bola bersamanya, menunggunya membawanya pulang. Para penjaga dengan bodohnya dikirim keluar untuk melawan keduanya ketika mereka sudah memasuki rumah. Mereka mematikan lampu dan mulai membunuh semua penjaga, satu demi satu. Akhirnya, Kang hanya sisa bersama pengacaranya dan Sia. Pengacara juga meninggalkan dia, mengatakan bahwa dia lebih baik mati. Sebagai upaya terakhir, Kang menempelkan bom waktu ke Sia. Tapi sebelum hal lain dia ditembak dan dibunuh oleh Sena. Setelah itu, dia menggantung Sia terbalik dengan rantai. Jika Gu tahu di mana dia, dia bisa menjemputnya, maka dia melempar bola melenting ke arahnya. Gu menangkap bola dan berhasil menemukannya. Dia juga menembak mati Sena tepat sebelum menangkap putrinya. Namun, badai belum berlalu karena bom masih menempel padanya. Saat itu, Yan tiba, mengungkapkan bahwa lukanya tidak fatal. Dia membantu Gu dengan memberinya alat untuk menjinakkan bahan peledak. Rencananya berhasil dan pada akhirnya semua orang baik diselamatkan. Di adegan terakhir, Yan dan Sia datang menemui Gu di penjara. Mereka menikmati percakapan bahagia tentang kehidupan dan kencan sama sekali tidak trauma dengan peristiwa film. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.